Terima kasih telah menonton Tanaman Ademati sejatinya memiliki nama Lanyelitsa glutinosa, Lour, C.D. Robbins Tanaman yang satu ini juga memiliki berbagai nama sesuai daerah di masing-masing suku dan wiliaha, seperti orang Sunda yang menyebut tanaman Ademati sebagai huru batu, huru tangkalak, dan madang kapas Sedangkan bagi masyarakat di Jawa lebih mengenal tanaman Ademati sebagai tanaman nyampu ingka, huru beling Khasiat manfaat tanaman Ademati bagi kesehatan tanaman Ademati Namun dibalik itu semua, tanaman Ademati menyimpan berbagai khasiat dan manfaat bagi kesehatan tubuh kita Bahkan menurut penelitian yang baru-baru ini dilakukan, tak hanya daunnya saja yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan melainkan kulit kayu dan akarnya pun juga dapat dimanfaatkan Tanaman Ademati memang sejak dahulu terkenal akan khasiatnya Tanaman ini juga sudah digunakan sebagai obat tradisional dalam menyembuhkan beberapa penyakit Kandungan zat seperti alkaloid, golongan fenanterna dan aporfina, flavonoida, tanin, polifenol, dan minyak atsiri dengan sifat seperti manis, pahit, dan mendinginkan yang diduga merupakan sumber khasiat utama dari tanaman Ademati ini Berikut beberapa khasiat dan manfaat tanaman Ademati bagi kesehatan Manfaat tanaman Ademati bagi kesehatan Manfaat akar tanaman Ademati menkret, kencing manis, radang usus, radang kulit bernanah, obat luar, manfaat kulit kayu dan daun, obat luar, bisul, luka berdarah, obat penenang, radang kulit bernanah, radang payudara Kencing manis Untuk meredakan kencing manis, siapkan akar Ademati sebanyak 5 gram, daun salam segar sebanyak 4 lembar, dan air 250 ml, lalu rebus hingga tersisa airnya menjadi 200 ml Setelah dingin saring dan meminum 2 kali sehari, pagi dan sore, setiap minum 100 ml Menkret, radang usus akar Ademati 6 gram, kunyit segar 6 gram, air 110 ml, lalu rebus hingga airnya tersisa menjadi 100 ml Mie minum ramuan ini 1 kali sehari sebanyak 100 ml Lama pengobatan diulang selama 3 hari untuk mengatasi menkret, sedangkan untuk mengatasi radang usus, lakukan selama 15 hari Bila tidak menunjukkan ciri gejala penyembuhan, dianjurkan untuk menghubungi dokter Radang kulit bernanah, radang payudara, luka, dan bisul kulit kayu atau daun segar Ademati secukupnya, daun sambilata secukupnya, dan air secukupnya, lalu dipipis hingga berbentuk pasta Balurkan pasta pada bagian kulit yang sakit hingga merata, sebelum dibaluri dengan pasta tersebut Sebaiknya bagian yang sakit dibersihkan dengan air hangat terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang sempurna Perbaharui pasta setiap pukul 3 jam sekali secara berturut-turut Jadi dapat disimpulkan bahwa tanaman Ademati termasuk tanaman nobat serbaguna Hal ini dikarenakan hampir setiap bagiannya dapat dimanfaatkan Pada umumnya yang digunakan sebagai ramuan adalah akar, daun, dan kulit pada batangnya Demikian ulasan tentang 10 khasiat manfaat tanaman Ademati bagi kesehatan semoga bermanfaat